Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto. Di channel Youtube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen di Universitas Jambi. Moto channel ini adalah dari Unja untuk Indonesia. Jadi sponsornya Universitas Jambi. Saya dibayar per bulan untuk ini. Channel ini sudah dapat 100 ribu lebih subscriber. Tepatnya 109.500 sekian-sekian ketika saya merekam video yang ini. Terus apa lagi ya? Bagi yang belum kenal, tadi sudah saya perkenalkan ya. Saya dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Menghasilkan beberapa buku. Di channel ini saya membangkan hasil penelitian saya. tujuh kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Silahkan di Gramedia juga ada ya. Bahasa juga menulis buku yang lain sebetulnya. English for Economics, English for Students of Law, dan beberapa buku yang lain. Jadi saya dosen pengajar yang insya Allah punya kapabilitas untuk mengajar bahasa Inggris. Bukan dosen kaleng-kaleng. Nah, ada di channel ini ada beberapa playlist ya. Ada di bisa belajar TOEFL. Itu yang paling populer oleh Kompas. Dinyatakan sebagai channel belajar TOEFL terbaik di Indonesia. Selain Kompas, ada belasan website lain yang mengatakan hal seperti itu. Ada juga belajar vocabulary di sini. Ada grammar. Nah, ada IELTS juga. Ada speaking IELTS. Nah, untuk grammar, ada bagian yang namanya basic English grammar. Kita membahas 10 soal setiap kali pertemuan soal grammar yang sebetulnya basic sekali. Yang mungkin sudah pada lupa. Jadi tujuan belajar di sini adalah mengingatkan kembali materinya. Nah, ini kita sudah sampai pada seri nomor 27. Artinya hari ini kita sudah membahas sampai 270 soal. Karena setiap serial itu ada 10 soal yang dibahas. Jadi sudah sampai nomor segini. Karena channel ini sudah menghasilkan 260 lebih video. 5 juta views. Oke, kita mulai dari sini. Nah, topiknya masih tentang comparative degree, perbandingan. Nah, kalau ada kata S, berarti menyetarakan, menyamakan. Jadi menyatakan persamaan. S itu rumusnya biasanya sesudah S ada adjective, kata sifat, dan S lagi. Jadi he isn't as intelligent as his sister. Dia tidak sepintar adik perempuannya atau kakak perempuannya. Kemudian this is Nah, ini kata kuncinya ada then. This is blah 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 than I expected. Nah, kalau then berarti membandingkan. Kalau membandingkan ini yang dibandingkan kata heart. Heart itu suku katanya cuma satu. Kalau suku katanya satu, membandingkan ada then, kita cukup menambahkan er saja. Tidak perlu pakai more. More ini untuk suku kata yang lebih dari dua biasanya. Misalnya more intelligent, more important, more beautiful. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini yang paling tepat tentu is harder. Ini menyatakan lebih. Kalau lebih harus ada then-nya, daripadanya. Begitu. Who is blah 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 ada the di sini. Nah, kalau ada the, biasanya menyatakan superlatif. Superlatif itu kalau suku katanya satu ditambah IST. Kalau suku katanya lebih dari dua, misalnya, kayak expensive, jadinya menggunakan the most. Nah, ini karena cuma suku katanya satu, yaitu rich. Maka, harusnya the richest. siapakah pria paling kaya di dunia. Who is the richest? Bukan most richest. Most rich, enggak. Gitu. Karena suku katanya cuma satu. Kecuali the most expensive, the most difficult, the most beautiful, the most intelligent. everything is blah 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 in my country. Semuanya ada cheap. Everything is cheaper. Nah, kenapa? Karena dia membandingkan dengan negara lain. Jadi, kalau di negara aku itu semuanya lebih murah. gitu. Oke. Ini juga Rome was hotter. Nah, ini lebih murah. Karena lebih murah ada pakai then-nya. Then I expected. Karena membandingkan ya. Roma lebih panas dibandingkan yang saya sangka. My dad that's really blah blah blah. He always buys presents for everyone. Ini kuasa kata. Ayahku sangat blah blah blah. Dia selalu membelikan hadiah bagi banyak orang. Suka memberi biasanya ya generous. Romantik, romantis, fortunate, beruntung, depressed, berarti depresi, generous itu pemurah. sebelum anda mendapatkan kartu kredit, anda harus menyediakan atau memberikan banyak detail. Karena detail di sini tentu personal. Kenapa? Pertama, dari segi makna informasi pribadi. kemudian dari segi strukturnya susunannya dia adalah noun sebelah kiri noun itu biasanya adjective. Itu yang harus diingat. Personal details. Bukan happiness. Happiness ini kata benda. Person juga kata benda. Wealth juga kata benda. Jadi tidak hanya makna di sini tapi juga penempatan part of speech-nya atau jenis katanya. Saya mencoba membiasakan gaya hidup titik-titik sering olahraga banyak olahraga makan buah dan menghindari junk food makanan cepat saji itu ya yang kayak apa ya kayak pizza misalnya kayak burger kayak sandwich dan seterusnya. Nah berarti ini healthy ya healthy gaya hidup yang sehat bukan depresi bukan kotor bukan berantakan the disco was so blah 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 that you couldn't hear yourself speak disco itu begitu titik-titiknya sehingga anda tidak mendengar suara anda sendiri bicara berarti kalau tidak bisa mendengar suara sendiri berarti so noisy ya karena finance itu ya keuangan windy berangin difference berbeda so ini mesti diikuti kata sifat ini juga kata sifat terakhir after the earthquake setelah gempa the country needed a lot of negara itu membutuhkan banyak sekali equipment peralatan peralatan titik-titik to look after the sick and wounded untuk merawat orang-orang yang sakit dan terluka berarti medical ini kata sifat personal tidak cocok financial apalagi depressed oke demikian dua topik hari ini kita bahas yaitu comparative degree dan noun vocabulary yang dikaitkan dengan part of speech semoga bermanfaat adik-adik jangan lupa like subscribe dan share channel ini dari saya Anto dan dan saya juga adalah instruktur TOEFL di Universitas Dinamika Bangsa yang lokasinya persis di belakang rumah sini sekitar 500 meter di belakang oke demikian minta maaf atas segala kekurangan terima kasih atas perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye